Ya abadilah ta'budis syaiton, inna syaiton angka adabit waqmaniyasiyah Wahai ayahku, wahai ayah anda, janganlah engkau mengikuti setan Sesungguhnya setan itu bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi ini dengan menyembah berhala-berhala itu Diberitahukan oleh Allah kepada ayahnya ini Bahwa cara itu adalah cara-cara yang diajarkan oleh setan Setan itu berusaha untuk memasukkan berbagai was-wasa Bisikan-misikan ke dalam diri manusia Nah kemudian manusia yang asalnya itu beriman kepada Allah Kemudian diberi berbagai tipuan-tipuan Nah sehingga seolah-olah Tuhannya itu sudah memuncul dalam berbagai bentuk yang lain Nah misalnya dalam bentuk berhala-berhala dan sebagainya Inilah yang dimaksud oleh Ibrahim sebagai takutis syaiton Takutis itu mengikuti, melatih apa yang dimahami oleh setan Ya abadi Wahai ayah anda Saya khawatir dengan cara itu Dengan cara kau menyembah berhala-berhala itu Ini bahasa halus sekali ya Jadi adab Adab itu kan sesuatu yang Yang menyakitkan Tetapi bahasa Ibrahim Mas saya masuk itu menyentuh Kamu nanti akan disentuh oleh adab Dan bukan minar rohman Adab dari tak yang maha pengasih Jadi imni ahok wa ayamassaka adab minar rohman Saya sangat khawatir kalau engkau tetap menyembah berhala-berhala ini Maka nanti Allah yang sebenarnya maha rahman itu pun Pada akhirnya akan menyentuhkan adab kepada engkau Fatakun alis syaitoni waliyah Dan engkau menjadi teman bagi setan Jadi diingatkan oleh Ibrahim Akibat yang bisa menimpa terhadap orang tua ini Kalau mereka terus-menerus melakukan penyembahan terhadap berhala-berhala itu Kemudian bapaknya ini menjawab Apakah kamu benci kepada Tuhan ku ini wahai Ibrahim Jadi anaknya kepada bapaknya ini bahasanya harus Tetapi bapaknya ini kasar kepada anaknya ini Jadi arolibun anta Jadi anta itu bahasa yang kasar sebenarnya Bahasa langsung yang kasar Nah kalau dari bapak kepada anak yang haluskan misalnya Ya binaya Kalau dari ayah dari anaknya kepada bapaknya ya abadi Maksudnya bapaknya ya binaya Hilang kepada anaknya Tetapi ini tidak Arolibun anta an'ali hadiyah Ibrahim Apakah kamu benci kepada Tuhan-Tuhan ku ini wahai Ibrahim Rolibah itu di dalam bahasa Arab Ada dua mana Kalau di belakangnya itu an' itu artinya benci Kalau di belakangnya fi itu artinya suka Jadi kebalikan Jadi rohribah fi misalnya rohribah fi alih hati itu kamu suka sekali dengan Tuhan-Tuhan ku Tapi kalau rohribah an'ali hadiyah itu kamu benci kepada Tuhan-Tuhan ku Apakah kamu benci kepada Tuhan-Tuhan ku ini wahai Ibrahim La'ilam dan dahi Kalau kamu tidak mau berhenti Berhenti dari apa? Mengkritik terhadap Tuhan-Tuhan itu ya La'arjuman naga Maka sungguh aku akan merajammu Merajammu ya Merajammu kita tahu ya Boleh wali batu Wahjir nimaliyah Maka Ini bahasa Jawa Minggatokono Wahjir nimaliyah itu Sudah tinggalkan aku Dalam waktu yang lama Kamu pergi aja Daripada di rumah Memel-memel terus pergi sekarang Apakah kamu tidak suka dengan berhala-berhala itu Dan kamu mengajak untuk pindah kepada yang lain Kalau kamu tidak mau menyembah berhala-berhala ini Maka berhentilah kamu mencaci berhala ini Berhentilah kamu memaki-maki berhala ini Kalau kamu tidak mau berhenti Melakukan itu Maka saya akan Melembari kamu dengan Batu Sudah kamu pergi sana Metinggalkan saya Dan pergilah dari rumah Jadi bahasa Ibrahim yang halus itu Ternyata di respon oleh Ayahnya itu dengan bahasa yang Yang kasar Bahkan diancam dengan Di wali batu Dan juga Ibrahim Yusin Dari Dari tempat minyanya itu Nah ini sebagai satu Satu pembelajaran juga Bapak Rasulullah pada saat itu ya Jadi beliau ini kan Berhadapan dengan kaumnya sendiri Yang kaumnya ini juga Berberi laku kasar Terhadap Rasulullah Walaupun Rasulullah sendiri itu adalah orang yang Dikenal sangat halus Kepada Kepada kaumnya ini Tapi Orang yang paling keras Terhadap Apa yang didakwakan Di Rasulullah Ya itu adalah Ya Paman-pamannya sendiri Abu Lahab Abu Jahal Ini kan paman-pamannya sendiri Jadi kalau kamu sekarang menghadapi Abu Lahab Abu Jahal Seperti itu Ibrahim dulu juga Menghadapi hal yang Yang sama Kalau kamu menghadapi Paman-paman dulu yang keras Seperti itu Kasar Ibrahim juga pernah Menghadapi hal yang seperti itu Kalau kamu suatu saat Diusir dari Tanahmu Maka Ibrahim juga Dia diusir dari Dari tempat minyanya Jadi ini sebagai sebuah Pembelajaran Demandang Rasulullah S.A.W Kolat Nah Walaupun bapaknya ini bersikap keras Terhadap Ibrahim Nah Nabi Ibrahim tetap bersikap lembut Menjawab Kekerasan bapaknya itu Dengan mengatakan Salam Mudah-mudahan Mudah-mudahan Selamatkan Rasulimu Saya akan memintakan Amun Untukmu Kepada Tuhan Innah Hukana Nabi Hafiyyah Jadi masih S.A.W Di Ibrahim ini masih Dimunggu-munggu Dengan Dengabur S.A.W 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 Kemudahan Engkau akan mendapatkan Hidayah Dan mau beriman Kepada Allah Meninggalkan Kemusyrikan-kemusyrikan Ini jadi Nabi Ibrahim masih Sangat berharap Bahwa Ayahnya ini akan menjadi Orang beriman Usaha-usaha Untuk Menyakwahi Ayahnya ini Beli lakukan Dengan cara yang baik Nah Tetapi Disambing Usaha-usahanya itu Nabi Ibrahim Juga Berdoa Kepada Allah Mudah-mudahan Ayahnya ini Akan mendapatkan Hidayah Dari Allah S.A.W S.A.W Sama dengan Rasulullah ya Rasulullah dulu Juga berusaha Dengan cara Sepayipainnya Untuk Mengajak Kaunnya itu Untuk beriman Mengajak Paman-pamanya beriman Walaupun Direspon juga Dengan Respon-respon Yang negatif Nah tetapi Rasulullah juga tidak Meninggalkan doa Meninggalkan doa Pada Allah Agar kaunnya itu Bisa diberikan Hidayah oleh Allah S.A.W 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 Nah ini Di dalam dakwah itu Memang Dua-duanya ini Harus berjalan Jadi kita Jangan mengajalkan Usaha Strategi Dan lain-lain Saja Tetapi Harus dibandingi Dengan Doa-doa kita Kepada Allah S.A.W 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 Dua-duanya 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 Terima kasih.